Hai geng, balik lagi sama aku Mbak JT di acara Potong Tempel Tapi bukan deng, tapi di acara Tips & Trick Jalan Tikus Nah kali ini aku mau kasih tau ke kalian gimana nih tips & trick menggunakan Whatsapp Buat kalian yang punya handphonenya banyak tapi pengen punya satu account aja Siapa bilang gak bisa? Bisa kok Nah nanti aku bakal kasih tau ke kalian gimana caranya Dengan menggunakan dua handphone tapi cukup satu account aja Selain itu buat kalian yang punya simpenan banyak nih Punya account banyak Whatsapp tapi handphonenya cuma satu Bisa juga geng, nah nanti aku bakal kasih tau ke kalian gimana caranya Satu handphone tapi menggunakan dua account Whatsapp Mau tau gimana caranya? Penasaran kan? Ikutin terus kayak gini nih caranya Nah geng, pertama-tama aku bakal kasih tau ke kalian gimana caranya bikin satu account Whatsapp bisa ada di dua handphone Nah disini aku mau bikin account Whatsapp aku yang ada di handphone ini bisa diakses juga di handphone yang satunya lagi Caranya gampang banget geng dan kalian gak perlu pake download aplikasi segala Pertama-tama di handphone yang ini kalian buka Google Chrome Nah disini ada settingan kalian tinggal pencet settingnya Disitu ada desktop site kalian checklist desktop sitenya Terus kalian ketik di kolom searchnya web Whatsapp Nah sesudah kebuka nih disini ada Whatsapp web kalian tinggal buka aja Disini kalian lihat ada QR code nya Nah di handphone yang satunya lagi kalian tinggal buka Whatsapp kalian Terus kalian pencet tombol setting disitu ada Whatsapp web atau desktop Kalian buka Nah disitu dia bakalan ada kamera untuk nge-scan QR code nya Udah deh kalian tinggal di-scan aja yang ada disini pake handphone yang satunya Langsung dia otomatis si akun Whatsapp aku yang ada di handphone ini bisa diakses di handphone yang satunya lagi Yang kedua aku bakal ngasih tau gimana caranya Kalian bisa bikin dua akun Whatsapp di satu handphone aja Jadi buat kalian yang punya simpenan banyak butuh akun banyak tapi cuma punya satu handphone Nih aku ngasih tau caranya sama kalian Kalian buka playstore di handphone kalian Sesudah itu kalian ketik di tombol search nya paralel Nama aplikasinya paralel space Terus kalian tinggal pencet tombol install Nah udah selesai nih geng Sesudah terinstall kalian open aplikasinya Nah dia lagi loading Sesudah aplikasinya terbuka Kalian pencet tombol start Terus disini ada pilihan aplikasi mana yang mau kalian bikin jadi ganda Nah disini aku bakal pilih Whatsapp Di checklist aja yang Whatsapp Terus add to parallel space Nah sesudah itu kalian buka Whatsapp disini Nah disini dia bakalan keluar Dia minta install lagi karena Whatsappnya ini tuh yang ada di handphone ini tuh untuk 64 bit Jadi kalian bakal diminta download paralel space yang 64 bit juga Nah ini di install aja Sesudah terinstall kalian balik lagi ke paralel space yang tadi Kalian pencet Whatsappnya Jadi kalian bisa bikin 2 account dalam 1 handphone Gimana? Gampang kan? Nah gimana geng? Bermanfaat kan buat kalian? Kalo misalnya emang kurang bermanfaat Yaudah gapapa ya Mending kalian bisa liat muka aku yang cantik Nah geng yaudah ya Sekian aja video dari aku Kalo kalian punya ide atau punya saran Apalagi nih tips and tech yang mau aku bahas Kalian bisa komen di kolom komentar bawah Jangan lupa ya geng buat like video ini Subscribe juga video ini Dan share video jalan tikus ke temen-temen kalian Oke sampai ketemu di video selanjutnya Bye bye